Upaya sedang dilakukan di Kuba untuk menyelamatkan salah satu harta karun lautnya, yakni terumbu karang. Penangkapan ikan berlebih, polusi hingga dampak perubahan iklim, menjadi penyebab rusaknya terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling beragam secara biologis dan berharga di bumi. Diperkirakan 25% kehidupan laut bergantung pada terumbu karang. Kuba memiliki terumbu karang yang paling berharga terpelihara di Karibia. Menurut seorang pakar biologi kelautan, Kepala Departemen Biodiversitas Aquarium Nasional Kuba, Pedro Pablo Cavalier. Pihaknya telah melakukan proyek untuk mengisi kembali terumbu karang yang rusak oleh pemanasan global dan aksi manusia di Guanaha, Kabibs, Provinsi Barat, Pinal del River. Kepala Departemen Biodiversitas Aquarium Nasional Kuba Son muchos años sufriendo sobrepesca, sufriendo contaminación, sufriendo los efectos del cambio climático. En dos meses eso no desaparece, es muy poco tiempo, es despreciable. Realmente en nuestra zona no se han visto cambios. Ya les explico, los principales problemas de los corales, en este caso, es la temperatura. La temperatura del agua, el cambio climático no va a desaparecer en dos meses porque las personas tienen lugar. Cavalier menambahkan, ada lebih dari 500 fragment karang yang berserakan sebagai lingkungan alami untuk budidaya karang. Kerusakan diperparah dengan sampah, plastik, dan kaleng. Setelah mantan Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat dan Raul Castro dari Kuba mempromosikan pembangunan kembali hubungan pada 2014, beberapa perjanjian bilateral ditandatangani untuk pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, termasuk pencegahan tumpahnya minyak di Teluk Meksiko. Penyelam dari Florida, Cuban Aquarium menanam karang di Guanaha, Kabibs, sejak 2017, dan menanam 20 pohon yang mampu mendukung hingga 60 fragment karang ke dasar laut. Dari Kuba, kontributor Nusantara TV melaporkan.